Hai semua welcome back to my channel kali ini kita balik lagi ketemu yang baru yaitu kali ini orange Oke ini dia aplikasi-aplikasi yang aku pakai untuk comscreen customization aku pertama kita download gambar-gambar dulu dari Pinterest untuk gambar widget dan icon apps nya nah disini aku udah pin-pinin ya gambar-gambarnya kalian bisa cek di Pinterest aku juga untuk referensi gambar-gambar di theme homescreen kali ini yaitu orange esthetik kita download-downloadin dulu gambar-gambarnya nanti gambar-gambar ini bakal otomatis masuk ke galeri kita ya ini gambar-gambarnya random aja pokoknya tentang estetik orange ataupun kata-kata yang quotes-quotes gitu yang warnanya orange kalian bisa cari keywordnya orange estetik orange app icon orange wallpaper orange quotes atau kalian bisa juga lihat referensi gambar-gambarnya di Pinterest aku ya Oke setelah download gambar sekarang kita ganti dulu wallpaper homescreen nya kita ke photos disini aku udah sediain gambar untuk jadiin wallpaper aku set dulu wallpaper kemudian aku pilih set homescreen nah kita cek oke wallpaper nya udah berubah sekarang kita masuk ke buat widget nah aplikasi pertama aku pakai yaitu color widget kita buka aplikasinya kita mulai klik widgetnya satu kemudian kita change widget style nya kita pilih widget style nya kemudian aku mau ganti warna background nya sesuai dengan tema aku kali ini setelah itu aku mau ganti font nya setelah aku ganti font nya aku mau hilangin baterai nya nah setelah udah aku klik set widget setelah itu aku balik lagi aku mau buat satu lagi widget nya yang dari color widget aku edit widget nya aku edit widget nya nah disini aku ganti dulu widget style nya aku mau ganti yang foto setelah itu aku ganti warnanya aku pilih fotonya nah ini dia fotonya setelah udah pilih foto aku klik set widget aku pilih widget 2 yang di bawah nah tadi kan nama widget nya masih sama ya kita rename dulu widget yang pertama kita tulis widget 1 setelah itu klik save nah sekarang kita add ke homescreen kita hold homescreen kemudian kita klik plus yang di kiri atas cari color widget nah kita pilih yang medium size kemudian klik add widget nah sekarang widget di page kedua klik lagi plus kemudian cari lagi color widget ya kita klik color widget kemudian pilih yang medium klik add widget klik di widget nya klik nama widget nya kemudian kita pilih widget 2 oke selanjutnya aku mau buat widget dari widget smith nah kita masuk ke widget smith nya kita pilih yang add small widget kemudian aku mau select foto buat jadi foto widget nya aku browse foto dari galeri aku mau pakai foto yang ini aku mau pakai foto yang ini untuk widget yang pertama kita klik back kita rename dulu nama widget nya widget 1 setelah itu klik save nah kita buat lagi yang selanjutnya add small widget kita klik kemudian selek lagi fotonya dari galeri foto yang widget untuk kedua yaitu yang ini klik back kemudian rename nama widget nya widget 2 klik save kita add lagi kita add lagi yang ketiga kita klik add small widget terus pilih selek foto nah untuk foto widget yang ketiga aku mau pakai yang ini setelah itu klik back jangan lupa rename dulu nama widget nya kalau ini widget 3 setelah itu klik save nah kita add satu lagi yang terakhir add small widget kemudian pilih browse fotonya dari galeri foto yang ini oke klik back setelah itu rename nama widget nya widget 4 setelah itu kita klik save oke widget nya semua diselesai sekarang kita add ke home screen kita hold home screen kita klik plus yang di kiri atas kita cari widget smith nah kita klik widget smith nya kemudian pilih yang small klik add widget kita klik di widget nya klik namanya kita pilih widget 1 oke jadi kita keluarin satu satu ya kita mulai dari widget 1 kita add lagi yang berikutnya kita cari lagi widget smith kita pilih yang small kemudian klik add widget klik di widget nya klik di namanya pilih widget 2 oke oke untuk page kedua aku add lagi 2 widget terakhir klik widget smith klik yang small add widget klik di widget nya change namanya kita ganti jadi widget 3 kemudian 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 yang terakhir satu lagi klik widget smith nya kemudian klik add widget oke semua widget sudah selesai sekarang masuk kita untuk buat shortcut kita masuk aplikasi shortcut kita mulai dengan klik plus yang di kanan atas kemudian kita masukin nama untuk shortcut name nya kali ini aku mau buat whatsapp kemudian klik add action kita klik search kita klik open app nah open app yang di scripting ini kemudian klik app nya kita pilih app nya itu whatsapp sesuai shortcut yang kita buat sesuai shortcut yang kita buat oke kemudian kita klik edit yang ini kita klik add to home screen klik di icon whatsapp nya pilih yang choose foto nah disini kita pilih gambar untuk jadikan icon whatsapp nya aku pilih gambar yang ini setelah udah aku klik choose aku klik add nah udah keluar shortcut nya kita pindahin dulu ke depan aplikasi yang aslinya itu kita remove aja kita klik minus kita pilih remove from home screen nanti dia gak bakal ilang kok oke kita lanjut ya untuk shortcut-shortcut berikutnya aku percepetin aja caranya sama persis kayak yang tadi kalian bisa ikutin step step nya yang tadi ini aku cepet-cepetin aja karena lumayan banyak shortcut yang aku buat untuk patch 1 dan patch 2 home screen aku terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalian udah menonton untuk tema homescreen aku kali ini sampai ketemu di tema homescreen berikutnya bye bye